Intro Hai Berencana Squad Kembali lagi di channel Berani Berencana Perform edukasi untuk remaja Yang fokus kebahas tentang kesehatan reproduksi Hari ini bersama gue Anastasia Dan kita bakalan ngobrol Tentang sesuatu hal yang seru banget Tapi biasanya kalian suka malu-malu Ngebahasnya Nah penasaran kan? Sebelum kita mulai, kenal ini mama gue Hai Jadi guys, kali ini kita bakal bahas Satu hal yang penting banget Di saat itu ada puber Nah informasi pentingnya itu adalah Kontrasepsi Emangnya kenapa sih mah kok penting banget? Penting dong saat cewek atau cowok Udah puber, organ reproduksinya Udah mateng, berarti sel telurnya Udah bisa dibuahi Sel sperma nya udah bisa membuahi Berarti udah bisa tekdung gitu maksudnya? Iya hamil Emang kamu tau gimana cewek hamil? Tau lah Cewek bisa hamil karena sel sperma cowok ketemu sel telur cewek Terus terjadi namanya proses pembuahan Dan jaringnya itu nempel di nining rahim Bener kan? Ih finter anak mama Karena sekarang kamu udah puber Jadi kamu harus punya planning Kapan mau nikah Punya anak Dan jumlah anak yang kamu inginkan Tapi tetep Kamu harus bahas dulu sama calon pasangan kamu Biar menjadi keluarga bahagia Seperti mama sama papa Gimana sih ma caranya Supaya Anus punya keluarga yang bahagia? Gini loh Nes Kamu kan tau mama itu orangnya terencana Makanya mama pake alat kontrasepsi Alat kontrasepsi itu fungsinya Untuk menjaga jarak kehamilan Dan mencegah kehamilan Tentunya yang tidak direncanain Jenisnya sih macem-macem Ada IUD Implan Suntik KB Pil KB Dan kondom Banyak banget ya Sebelum kamu mutusin pake alat kontrasepsi itu Kamu harus konsultasi dulu sama dokter atau bidan Dijelasin dong ma Masa cuma disebutin satu-satu Karena Anus gak ngerti Sabar dong Ini juga mama mau jelasin Nanti mama tunjukin Bentar ya Nih IUD sama implan Dua-duanya alat kontrasepsi jangka panjang Efektif 3-10 tahun Kalau IUD Ada yang mengandung hormon progesteron Dan tidak mengandung hormon Kalau implan Hanya mengandung hormon progesteron aja Terus mah Kalau suntik KB Pil KB Sama kondom itu apa? Pil KB Sama suntik KB Ada dua macem Ada yang cuma Mengandung hormon progesteron Dan ada yang kombinasi Yaitu Yang mengandung hormon progesteron dan estrogen Oh gitu guys Nah ini namanya kondom Nes Buat mencegah kehamilan Infeksi menular seksual Dan HIP Tapi ini bukan balon Nanti kamu tiup-tiup Kok balon sih ma? Di tiup-tiup Kali Nah ternyata seru banget kan guys Ngebahas alat kontrasepsi Bareng sama mama Aku jadi makin tahu Soal fungsi dan cara kerjanya masing-masing Bencana squad juga jadi tahu dong pastinya Tapi jangan lupa Untuk konsultasi ke bidan atau dokter Sebelum memilih alat kontrasepsi Jadi kita bisa tahu yang mana yang cocok buat kita Oke ma Bencana squad Sampai disini dulu ya pembahasannya Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut Soal alat kontrasepsi Dan kesehatan reproduksi Bisa langsung aja Kesitus dan sosmed berani berencana Jangan lupa di share Like, comment, dan di subscribe Bye 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 Terima kasih telah menonton!